Terima kasih Oke karena tadi konsultasi dengan bagian resepsionis setelah membaca suratnya karena sudah jelas maka kami sudah tidak perlu ketemu dengan pejabat lagi Cukup surat ini karena sudah jelas intinya minta pengawasan dan dari Mahkamah Agung juga sudah mengetahui karena kasus Pegi Istiawan, kasus INA ini begitu viral Sehingga yang penting ada permohonan maka Mahkamah Agung melalui badan pengawasannya akan menindaklanjuti mengawasi itu intinya Jadi kami tidak perlu ketemu pejabat karena sudah cukup surat permohonannya sudah jelas Yang kami lampirkan itu SIPP ya jadwal sidangnya kami lampirkan hanya itu dengan surat kuasa Sidang peradilan akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2024 hari Senin Jadi waktu yang sangat cukup ya Seminggu sebelumnya ini kami meminta pihak-pihak terkait yang berwenang untuk mengawasi baik mengawasi proses peradilan Maupun mengawasi penegak hukumnya yang dilakukan oleh KPK Jadi pelimpahan berkas perkara itu kan kemenangan penyidik yang diatur dalam kuhab Jika penyidik merasa berkasnya sudah lengkap Sudah siap untuk disidangkan ya Atau sudah lengkap silahkan saja itu kan kemenangan penyidik Dilimpahkan ke kejaksaan atau penuntut umum Namun penuntut umum juga tidak boleh ya Asal menyatakan lengkap Penuntut umum daripada kejaksaan tinggi Jawa Barat harus berhati-hati Ada waktu 14 hari untuk meneliti berkas tersebut Bila mana penuntut umum menilai berkas itu belum lengkap Belum siap untuk disidangkan Belum siap untuk dilakukan penuntutan Maka penuntut umum wajib mengembalikan lagi kepada penyidik Disertai petunjuk-petunjuknya Nah kami yakin ya Ini pasti ya Kalau fair kami yakin pasti dikembalikan lagi Kenapa? Karena kami sudah meyakini sejak awal juga Ini PG Setiawan bukan PG LS Perong Lalu bagaimana alat rupinya Menyebrang ke PG Setiawan Itu Apa alat buktinya? Hanya dari pengakuan-pengakuan saja Nah oleh karenanya Kalau penuntut umum menyatakan lengkap Mempedua satukan berkas yang kita jelaskan Yang kita ketahui yang kami jelaskan tadi Masih minim alat bukti kalau menyatakan lengkap Silahkan saja bola panas nanti ada di Jaksa penuntut umum Pasti kami akan melakukan langkah-langkah lagi Selain di persidangan juga pasti Kami akan berjuang secara maksimal Siapapun saksi-saksinya yang katanya memberatkan segala macam Tapi di persidangan akan terbuka Akan kami cecar Dari mana bisa tahu Karena begini Kasus ini Kalau putusan pengadilan Itu motifnya itu kan Ribut antar geng Jadi DPO Andi Menyampaikan kepada yang lainnya Teman-temannya 10 orangnya Ada 11 pelaku kan Itu bahwa ia Sedang bermasalah dengan geng STC Minta kepada monreker Geng monreker Geng motor monreker Agar mencari Perombongan geng STC Lalu tiba-tiba lewat lah Muhammad Rizky Sama Pina Goncengan dengan pakai jaket STC Akhirnya Terjadilah Sampai korban nyawa Sampai ada korban nyawa Nah Klien kami ini Bukan anggota geng motor monreker Bukan Justru Di media sosial itu muncul itu Yang Pegi Setiawan Yang anggota geng motor monreker Yang ketua malah Muncul itu bermunculan Kan harusnya sigap tuh disitu Kenapa gak dicoba dilakukan Pemeriksaan Karena udah rame kan Nah jadi Motifnya itu Ada satu geng motor Kedua Sampai di Dengan luka Dianiaya Dengan luka Berdasarkan fakta pisum Dan Fakta-fakta hasil otopsi Itu kan lukanya parah Berarti kalau parah itu Ada dendam Kalau dendam Sakit hati Berarti Kenal Saling kenal Ada permasalahan Gak mungkin Hanya orang gila Yang gak kenal Tiba-tiba membunuh Tetapi kalau orang waras Pasti ada permasalahan Pasti kenal Delapan orang Yang sudah diponis itu Itu kan tidak mengenal Korban Pina Eki Apalagi P.G. Setiawan Itu orang Kuli bangunan Tidak kenal Dengan Pina Eki Jadi dari mana Kalau menggali dari motif aja Ini gak ketemu Makanya kami yakin sekali Keluarga Pina Kita juga Meyakini bahwa P.G. Setiawan itu Meragukan lah Diragukan Adalah pelakunya itu Nah oleh karenanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.